artinya sih kalo misalkan kamu belum punya gaji kamu santai aja gitu sampai kamu dapet ke jepang terus dapet gaji itu baru kamu bisa lunasin setiap bulan hai assalamualaikum selamat datang kembali jadi gimana nih kita kan sekarang udah jadi visa toko daji noya prig banget sih ya bikin ini gak bisa takut daji noya nah tapi kan magangnya cuma setahun prosesnya boleh diceritain kak pertama dari kak Windy dulu nanti aku lanjutin oh iya dulu kita sepete semuanya geng cuman ya gara-gara toko daji no itu kita dipisah ya kita bertiga sih sebareng tapi dia dia masih di paprik yang lama gimana kok bisa itu sih bisa bisa tiba-tiba toko daji no gitu padahal kan baru setahun magangnya jadi gini guys mau ceritain dari awal gak jangan kemanjangan ntar satu tahun tapi gue bayang gue pokoknya kita tuh dah Windy aja yang jelasin aku gak bisa ngomong guys apaan jadi aku butuh bisa sampe kesini itu berkat LPK gue nanya gimana bisa toko daji no oh iya iya lu lupa emang otaknya setengah lu nyampe ke jepang aku bisa toko daji no karena aku ikut si juan dan aku lulus nah itu doang ingin tau tips biar lulusnya tanya kia siap menama kamu jangan lupa kan juga gak berani oke perkenalkan nama ajime maste lu kia dulu padila kalau di jepang dipanggil lu kia kalau di indonesia panggilannya kia gak bisa bisa ya rucang kadang dipanggil rucang di ojo sama mama kamu siapa? kamu punya mama di jepang mama banyak di jepang mamanya banyak jadi semua dianggap itu mama kalau yang udah tua dianggap mama kalau yang masih muda dianggap orang jepang gue tadi nanya proses lu bisa toko daji no perkenalan dulu jadi guys pt kita itu menerima bisa toko daji pt yang lama sama cabang-cabangnya namanya tuh nanana group ada 3 bagusan cuman yang nerima 2 lah terus apalagi ya udah jadi kita kayak coko daji itu didaftarin sama kumi ayah kita yang baik hati dan tidak sombong jadi sebenernya kalo misalkan kumi ayah gak mau ngurus itu kita gak bisa iya betul oh ya gak bisa bisa mungkin ya cuma kayak nyari-nyari sendiri kan susah ya guys kan susah hidupnya juga susah bahasanya apalagi susah banget dan kita tuh dikasih kisi-kisi sebelum hujan dikasih kisi-kisi kita suruh belajar kita juga diurusin ya baik banget oh by the way ngomong-ngomong kakak-kakak ini lewat LBK1 minori selalu di hati jaya-jaya berapa biayanya setahun guys oh setahun ya aku 23.500.000 murah ya bukanya 28 oh jadi awalnya aku harusnya bayar 28 juta karena aku ngutang ditalangin dulu ada biaya adminnya tuh sebenernya 2 juta ya terus tapi jadi kan udah di 25 nih nah sisanya itu dapet cashback kayak deposit balik lagi kayak gitu loh kalau udah satu tahun si duitnya itu balik lagi kayaknya 2.500.000 kalau udah lunas guys jadi tenggat waktunya itu satu tahun gak apa-apa guys proses masuk minori gimana sih? soalnya biasanya banyak yang nanya aku pake orang dalem jujur banget patut ditiru jadilah kalian harus punya sikl pertemanan yang banyak gak itu buruk oke dari kawinnya aja deh kok orang mabuk lu mabuk es krim? nah waktu itu sih biasa nyari-nyari locker di grup-grup facebook dapet ada yang di minor itu ya karena juga kan jadi di minor systemnya tuh kita dapet perusahaan dulu kayak nyari kerjaan biasa lah di luar sana jadi gak usah pendidikan dulu yang penting dapet perusahaan dulu kan enak terus ya biasa user kadang ada yang gagal bisa coba lagi jadi kalo misalkan udah sampe proses interview nah itu kita kan menentukan kita dapet perusahaan atau engga kalo misalkan kita dapet perusahaan kita bisa lanjut pendidikan kalo misalkan kita gak dapet perusahaan ya otomatis kita harus coba-coba lagi nah enaknya itu kayak sampe ke jepang tuh kita bener-bener gak ngeluarin duit sama sekali luarin duit buat jumbi iya kita bener-bener tapi jumbi juga dikasih duit loh guys kita bener-bener duit tuh ditalangin semua sama minori enaknya itu kita bayar kalo udah ke jepang dan kita tiap bulan tuh dapet dapet uang guys aku mau klarifikasi aku gak pake orang dalem aku jangan salah nih oh bercanda guys biasanya dan kita emang begitu ya pake ini guys sama kayak kalian prosesnya dari web terus dipanggil kayak gitu sama kita datanya lewat web terus aku itu mindset tuh gak sekali dua kali kok guys bisa berkali-kali baru dapet aku udah lima aku satu kali aku satu kali dan pertama gagal dan ada keajaiban dari Tuhan coba gimana Rani ceritanya jadi si Rani ceritanya orang nyusul pengganti kalo misalkan orang itu yang gak mau mundurkan diri dia gak ada disini gak ada banget pertamanya kan biasalah nyari loong-loongan sama kayak Windy kita lewat oh Windy siapa ya Windy? ini ini Windy ya jadi kita aku cari loongan ya namanya juga pengangguran ya cari-cari di Facebook terus banyak orang yang bilang coba aja kalo mau ke luar negeri khususnya ke Jepang gitu lewat Minori gitu kan ya terus ya coba deh tuh cari peruntungan di website itu daftar terus satu hari berselang gitu langsung dapet panggilan gitu terus diikutin prosesnya sampe terakhir sampe user dan berakhir gagal berakhir gagal? gagal tapi kok bisa di Jepang? gimana ceritanya? bersambung ya disambung di part 2 guys ada part 2 jadi tuh kalo misalkan kalian masuk user minori udah sampe user minori nanti tuh kalian ada orang-orang cadangan di sebutnya kalian masukin sini bisa deh jadi dia orang cadangan jadi saya tuh masuknya orang cadangan guys gitu jangan lelaki doang iya jangan lelaki doang yang cadangan biasanya cadangan di Minori tuh sekitar 5 orang ya? enggak 3 oh iya pokoknya tergantung perusahaannya mungkin ya kan tergantung perusahaannya mungkin ya kan kadang ada yang butuh banyak kadang ada yang butuh sedikit doang satu orang pun biasanya ada iya gitu aku penuh jadi kebetulan salah satu temen kita temen satu perusahaan temen satu perusahaan yang aslinya lolos gitu di tengah perjalanan itu gemidu untuk mundur dan saya sebagai orang cadangan ini masuk ke jalan masuk diberi kesempatan untuk nyampe Jepang seperti itu itu ceritanya geng jadi intinya semua orang yang udah belajar di Minori itu semuanya udah dapet perusahaan jadi tinggal nunggu jadwal ke perangkatan aja ya mungkin meluarin duit tuh pas awal-awal ya cuma buat medicalnya doang sih medical bener udah sisanya mah ya gak bayar tuh bayarnya ntar kalau udah berangkat ke Jepang gitu dicicil selama maksimal setahun ya maksimal setahun ya dapet bunga kalau yang 3 tahun tuh 35 juta ya kalau cash 23,5 itu 10 tahun kalau yang 3 tahun 35 itu cash ya iya 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 pokoknya bener-bener Minori itu kalau menurut aku mudah intinya sih kalau misalkan kamu belum punya gaji kamu santai aja gitu sampai kamu dapet kayak ke Jepang terus dapet gaji itu baru kamu bisa lunasin setiap bulan makin belajar gak ada pikiran tuh kan makin cepet lunas makin baik kayak aku betul betul banget jadi kalian bisa nabung guys apalagi yang udah lunas duluan sekarang kerjanya tuh di perusahaan apa? siapa? di pengolahan makanan pengolahan makanan oh iya iya karena kita magang juga waktu 1 tahun itu di pengolahan makanan iya dulu aku di perusahaan yang lama itu bikin kuki dan ada yang bikin baum kuheng baum kuheng kamu bukan finanse mana tau mana tau intinya kayak kue kuki kayak gitu tapi kita tempatnya bara-bara guys kayak aku di itu bagian bagiannya packing ini sama packing ini jadi ada 3 lantai gitu lah iya kita ada 3 lantai 1 2 3 masing-masing beda dan jangan khawatir sama orang Jepang guys kayak kita juga bisa pasti dikajarin Alhamdulillah baik banget sih image kita sebelum ke Jepang tuh orang Jepang tuh bener-bener katanya kan kibisi 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 semesta ya itu bener-bener boong semua orang kalo menurut aku sih baik banget kalo menurut aku ya selama yang aku kita gak bikin masalah aja betul-betul selama yang aku ketemuin sih baik-baik ya orang-orangnya balik lagi ke diri sendiri kita ngebawanya kayak gimana betul banget ya orang Jepang pasti ngeliat iya dan jangan salah aku juga sering banget ngelakuin mis iya mis di kerjaan tapi mereka tuh bukan bukan marahin tapi mereka tuh Dajab gak apa-apa gitu tuh gak apa-apa iya enak banget juga tuh dodoknya iya karena mungkin kebetulan juga kita emang ya kan susah Indonesia doang gak ada yang dari negara lain kayak gitu iya jadi di spesialin ada rasa spesialin juga sih ya soalnya kan kita doang mau bagaimana dengan spesial kayak orang tua ini curhat-curhat aja ya di hari itu nanti kalau yang pengen tau tips-tips lulus tepetnya bisa DM nanti instagramnya tulis di bawah ini tapi mereka gak bisa DM on time guys kalau pagi-pagi siang soalnya nanti kita bahas di part selanjutnya eh salah salah oh iya kalau misalkan ada yang tanyain tulis aja di kolom komentar ya jangan lupa like, komen, dan subscribe kita akhirnya sampai disini bye bentar banget terima kasih terima kasih